Nama saya Budi Susilo Saya guru SLB B, YBPLB Kota Magelang Saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus tunarungu Saya menjadi guru SLB sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Saya memiliki aktivitas mengelola sebuah Taman Bacaan Masyarakat Atau TBM yang kita beri nama TBM Omah Buku Yang berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang Yang melatar belakangi saya melintis Taman Bacaan Masyarakat itu Saya merasa prihatin ya Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga dunia Maupun lembaga nasional itu Indonesia itu berada pada posisi rendah banget untuk minat baca anak-anak Terutama dan masyarakat Nah tapi saya pikir tidak begitu juga Karena rata-rata itu kita ketersediaan bukunya itu kan sedikit Jadi ya pantas kalau kita tingkat minat bacanya bisa dibilang rendah karena bukunya nggak ada Nah oleh karena itu saya mencoba di masyarakat Itu menyediakan satu tempat yang menyediakan buku-buku Buku-buku yang menyenangkan, buku-buku yang banyak gambar, buku-buku pengetahuan umum dan sebagainya Supaya dibaca oleh anak-anak dan masyarakat Itu pertama saya rintis tahun 2015 itu dengan menempatkan beberapa buku Beberapa puluh buku di pos kamling di lingkungan RT saya Kemudian pada tahun 2017 Pos baca di pos kamling itu direspon oleh para desa Dan diminta pindah untuk melempati bangunan atau tempat baru Di bekas polindes yang masih bagus Untuk dipakai menjadi taman baca Dan sampai dengan saat ini taman baca kita Sudah memiliki koleksi buku kurang lebih 5.000 buku Dan anak-anak yang terdaftar menjadi peminjam itu sudah lebih dari 750 anak Dan kita bisa saksikan minat baca mereka itu ternyata tinggi banget Jadi saya berharap TBM-TBM seperti ini banyak didirikan di banyak tempat Koleksi taman baca saya itu ada buku Ada alat-alat permainan tradisional, permainan-permainan edukatif Buku-buku untuk anak-anak berkebutuhan khusus Seperti buku Cetak Braille, kemudian Kamus Bahasa Yisarat dan sebagainya Tentu kita dari membeli Tapi kita membelinya juga cari buku-buku yang relatif murah Yang penting untuk awal itu yang penting banyak dulu Nah lama-lama anak akan tahu buku mana yang bagus, yang kurang bagus, yang disukai Dan tidak akan mereka akan meminta untuk disiapkan buku-buku itu Sebagian itu juga dari donasi masyarakat Dari beberapa komunitas donatur buku Kemudian yang paling banyak itu sebenarnya malah kita Dari teman-teman kita, dari dulu teman kuliah, teman sekolah, tetangga Bahkan beberapa waktu yang lalu itu Teman ada yang memberikan bantuan donasi buku Itu malah buku-buku tua Dan ternyata itu adalah sebuah harta karun bagi TPM kita Buku tahun 1910-1920 itu kan luar biasa sekali untuk menjadi pembelajaran bagi anak-anak Selain yang reguler yaitu meminjamkan buku, anak-anak membaca buku dan sebagainya Kami memiliki program unggulan yang disebut Mesin Waktu Mesin Waktu itu adalah mengingat sejarah Indonesia warisan untukku Mesin Waktu yaitu mengenalkan kepada anak-anak bahwa kita itu dilahirkan di tanah yang memiliki sejarah dan kebudayaan tinggi di masa lampau Dengan bukti-bukti peninggalan cagar budaya, obyek candi dan sebagainya Nah itu anak-anak kita bawa keliling ke tempat-tempat itu Kemudian kita kenalkan, kita ceritakan tentang kebudayaan ini Kalau nenek moyang kita itu memiliki karakter yang kuat, memiliki budaya yang tinggi Mengapa sekarang tidak? Nah itu kan yang akan memperkuat karakter anak-anak Kemudian selain Mesin Waktu, kita juga memperkenalkan permainan-permainan tradisional Belajar menulis buku, berketerampilan Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa anak-anak ikuti Anak-anak saat ini sedang banyak mengikuti belajar di rumah Oleh karena itu TBM berusaha untuk menjadi tempat alternatif bagi tempat belajar anak-anak Mereka sering datang ke TBM, kemudian para relawan mendampingi mereka belajar Jadi istilahnya TBM mengadakan kegiatan pendampingan belajar di masa pandemi Ya kegiatannya di situ mereka mengerjakan tugas sekolah Dan juga mereka mencari pengganti ya Mungkin belajar di sekolahnya kan menjadi lebih sedikit, menjadi berkurang Nah kemudian dengan banyak mengeksplor beberapa hal yang ada di TBM Kita harapkan mereka tetap belajarnya itu semaksimal mungkin Dengan kita dampingi oleh para relawan Istilahnya para relawan bisa menjadi pengganti guru lah seperti itu TBM omah buku sangat melekankan pada pendidikan karakter anak Di TBM kita tekankan supaya anak-anak itu bertanggung jawab Misalnya mereka mengambil buku, membaca buku itu harus mengembalikan di tempat semula Mereka bermain dengan alat permainan yang ada di situ Mereka harus mengembalikan di tempat semula Jadi suatu saat itu ada anak yang secara diam-diam itu Mengambil barang milik TBM Yaitu berupa Rubik Masih di hari itu juga salah satu anak itu dia mendekati saya Dan mengaku kalau dia itu yang mengambil Dan dia minta maaf Terus berjanji tidak akan mengulangi lagi Mengambil barang-barang yang ada di TBM Saya mengapresiasi sekali dari anak itu Ternyata dia masih memiliki rasa kejujuran Berani bertanggung jawab dan berterus terang Sudah melakukan satu kesalahan Sudah minta maaf Dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu Pada tahun 2019 kemarin TBM Omah Buku Desa Blundu terpilih menjadi Juara satu lomba TBM tingkat Kabupaten Magelang Dan mendapatkan apresiasi tropi dari Bupati Magelang Kemudian tahun 2021 TBM Omah Buku mendapatkan penghargaan Sebagai TBM kreatif-prekreatif Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia TBM Terima kasih.